Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya bisa melaksanakan belajar tambahan, saya betul-betul minta maaf kita harus mengandalkan belajar tambahan, waktu tambahan. Karena ini sudah mulai bulan Desember, tanggal 1 Desember dan materi kita masih lumayan banyak. Jadi kita mau nggak mau harus mengajar materi. Saya minta maaf. Mungkin ini karena saya ngajarnya terlalu lambat. Enggak, Ustadz. Gimana ibu? Saya ngajarnya itu terlalu lambat ya. Komaan, Ustadz. Sepetan aja itu. Enggak apa-apa. Jadi kita masih di bab... Ayo kita masih di bab... Kita sampai di mana ibu? Ayo kita masih di bab... Tadi yang izin mustamiah. Siapa Jom? Ibu Amalia? Ibu Zuhroh? Ibu Rosah. Rosah sampai jam 5. Ibu Rosah. Ibu Lantia. Eh, Ibu Rosah atau Ibu Hanif? Saya lupa. Yang lain bisa kan berarti ya? Enggak mustamiah maksudnya. Masyurut. 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 Apa yang sudah kita pelajari di bab 6 ibu? Masyurut. Masyurut. Ada... Merokat. Ada merokat. Ada susah. Ada berapa tak yang bersambung dengan Fi'al Maudi ibu? Ada... Ada lima. Ada empat. Ada empat. Ada empat. Tak apa saja? Tak, dan takanis sama tao'l-mukhaatla sama ta'ul-mukhaatlim. yang bukan ada yang domir ada yang bukan yang domir yang mana saja kalau takut ta'nis takut ta'nis bukan domir tapi alamatu ta'nis hanya sebagai tanda selain tak kita kemarin melahas tentang domir mutasil dalam keadaan nasob ya kan Bapak? ya semua kemarin juga kita membahas al-a'adat al-murukkabah wa'alfadzul'ukud lilma'adudilmu'annas bilangan belasan dan puluhan untuk al-a'adat al-mu'annas rupa ma'indakunna soal mungkin ibu-ibu ada pertanyaan ta'fadzulna is'alna qobla an-nastamir mungkin ibu-ibu ada pertanyaan ana ana juga kita belanja di kemarin ana persis seperti inna hanya tempatnya gak mungkin di awal susunan kalimat sebenarnya na'am ana itu tidak bisa di awal susunan kalimat ya kan ibu-ibu ya iya kalau inna gimana bisa kalau inna bisa di awal di tengah bisa tidak dalam beberapa kondisi inna itu kalau in sebenarnya sebenarnya dulu inna itu sebenarnya tempatnya di awal susunan kalimat tapi dalam beberapa kondisi inna itu bisa di tengah seperti setelah kosam atau setelah kata kola dan turunannya kola yakulu kul wa qol ta'ib gitu ya ta'ib hal min soal ada pertanyaan ibu-ibu ala adat al-murakabah wa al-fadul tentang hiwar hiwar qora'na asafahal ulamin al-hiwar kita sudah membaca halaman pertama dari hiwar disana ada hiwar al-hiwar bainal um wa sa'id masih ingetan ibu-ibu al-hiwar bainal um wa sa'id ceritanya sa'id baru pulang sekolah ceritanya sa'id baru pulang sekolah terus umumnya banyak bertanya ini pertanyaan-pertanyaan dari ibunya amakora'at al-qur'an al-yaom apa makna amakora'at al-qur'an al-yaom hmm halo ya ini disini amakora'at al-qur'an al-yaom oh apakah bukankah kamu telah membaca al-qur'an hari ini tidakkah 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 kamu atau sudahkah kamu belajar atau sudahkah kamu membaca al-qur'an hari ini jawabannya sa'id apa kemarin ya ibu iya kalau disini bala bala karena raisa terus jawabannya ya bala korotu bala korotu surat al-rahmani wa hafiltu hama'ana iya aku telah membaca surat al-rahman dan menghapalnya mada korotu ha'a sa'idun ma'a atau ayya suratin korotu ha'a ha'a sa'idun saya tembaca al-rahman ayya suratin korotu ha'a sa'idun ayya suratin surat apa al-rahman surat al-rahman korotu ha'amidun surat al-rahman wa hafidhu ha'a hafidhu ha'a terakhir kemarin sa'id balik bertanya kepada ibunya apakah engkau sudah mencuci lalu ibunya menjawab dikasih baju tapi sa'id minta baju yang lain hati dhaka ya ummi dhaka ajmalu minhada sampai disini kan abibu ya kemarin iya hal min soal ada pertanyaan abibu disana ada kalimat di dalam kurung al-jumlah bainal qawsa'in bainal qawsa'ini ada susunan kalimat di dalam kurung soh iya tadhulu maryamu ma'ana tadhulu maryamu maryam masuk maryam masuk jadi tadi ada percakapan ada percakapan antara terus kemudian disini biasanya kalau di kitab di rusul ada hiwar terus kemudian di hiwar itu tiba-tiba di tengah itu ada di dalam kurung ada kalimat di dalam kurung itu maksudnya itu adalah sesuatu yang terjadi gitu ya itu bukan perkataan percakapan tapi kejadian yang terjadi di tengah-tengah percakapan itu gitu ya aduh bisa difahami maksud saya insyaallah assalamualaikum tadhulu maryamu jadi di tengah percakapan antara al-um wa sa'id tadi tiba-tiba tadhulu maryamu maksud 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 maryam memulai dengan salam assalamualaikum kaifa haluki ya ummi assalamualaikum kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi marutan ukhra assalamualaikum kaifa haluki ya ummi assalamualaikum kaifa haluki ya ummi ini merupakan kebiasaan dan adab ibu sekalian jadi ketika pertama kali ketemu ketika pertama ketemu itu adalah yang disampaikan apa salam 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 dan menanyakan kabar salam dan menanyakan kabar assalamualaikum kaifa haluk jadi kalau sama orang Arab atau sama syekh atau kalau saya sehari-hari sama syekh labib setiap kali ketemu kalau salaman baru ketemu itu pasti assalamualaikum kaifa haluk itu merupakan kebiasaan dan adab dan mungkin perlu kita perlu kita biasakan juga gitu ya di kita assalamualaikum dan itu juga mansur di dalam hadis anda adab mesta amir al-um tujibu salam setelah tadi assalamualaikum kaifa haluk ya um ya al-um tujib tarirna ba'andi wa'alaikum salam ahlan ya binti wa'alaikum salam ahlan ya binti marwatan akhra wa'alaikum salam ahlan ya binti wa'alaikum salam ahlan ya binti mata khorajti minal madrasati mata khorajti minal madrasati mata khorajti minal madrasati mata khorajti minal madrasati wa'alaikum assalamu ahlan ahlan ya binti ini juga kebiasaan jadi ketika ada orang datang itu selalu disambut dengan ahlan ahlan atau ahlan gitu saja ahlan ya ahlan ya binti ahlan ya habibi gitu ya lalu apa apa kamu pulang dari sekolah meskipun disini khoraj khoraj itu mana keluar keluar tapi disini maksudnya pulang gitu ya baik disana ada contoh dari yang kita pelajari kemarin tidak khoraj 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 apanya taul taul khotobah taul khotobah khoraj kenapa disini pakainya taul khotobah khoraj karena mariam minta karena fa'ilnya mariam aslinya ya kan ibu aslinya fa'ilnya mariam disana ti itu mewakili mariam domir domir itu mewakili lafad yang sebenarnya jadi khoraj taul khotobah domir mutasilun ya kan ibu ya domir mutasilun mabani al-kasri fi mahalli dalam keadaan apa ya ibu rofi rofi fi mahalli rofi dimada fa'il fa'il lana hu fa'il fi mahalli rofi fa'il gak bingungi buka naslamir tujibu mariam rojtu ba'da solatil duhri rojtu ba'da solatil duhri apa mana saya pulang setelah selat duhur saya pulang setelah selat duhur disini juga ada tidak contoh dari yang kita pelanjari kemarin rojtu yang mana kenapa disini pakainya ta'il mutakalim korajtu kan dia kan pakainya korajti disana mariam yang mutakalim disini kan ibu yang berbicara mariam jadi dia menceritakan tentang dirinya sendiri ini domirnya anak saya makanya pakainya korajtu tu ini ta'il mutakalim domirun mutasun mabaniyun ala al-dhammi mabaniyun ala al-dhammi fi mahali ruf'in fa'il nasta'amir al-um tas'alu marwatan ukhrat charir na ba'an aina zamilatuki aminatu wa fatimatu wa su'adu aina zamilatuki aminatu wa fatimatu su'adu dimana teman-temanmu aminatuki dan fatimah dan su'ad ini saya tadi bacanya betul atau salah ini yang betul aminatun atau aminatu aminatku fatimatun atau fatimatu aminatku su'adun atau su'adu su'adu dimana wa'an Anya Al-Alamiyah 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 Al-Alam al-Mu'annas Baik Maryam Tujib Ana Mara'ytuhunna Bajad salati Ana Marta'ytuhunna disini ada tidak contoh dari apa yang kita pelajari yang mananya pertama tu tu ini taul mutakalim di atas juga ada tapi ada tidak selain yang ini ini domir masalah ini ini domir mutasil ya kan ibu ya ini taul mutakalim taul mutakalim domir fa'il ada lagi ya selain tak disini tadi apa huna huna ini domir juga domir mutasil juga domir mutasil kedudukannya sebagai mafulun bihi mafulun bihi adanya mafulun bihi kalau bahasa harap gak ada adanya mafulun bihi mafulun bihi mafulun bihi berarti dalam keadaan apa mafulun bihi mafulun bihi berarti dalam keadaan nasob gitu ya ibu ya jadi ini penggunaan domir mutasil dalam keadaan nasob kenapa kok dalam keadaan nasob ya karena mafulun bihi ya kan ibu ya iya ma ra'aytu hunna tunya fa'il hunna mafulun bihi insyaallah gak bingung ya ibu ya insyaallah insyaallah assalamualaikum nanastamir karirna ba'andi ya binti ya binti aku ki hafizho surat ar-rahmani aku ki hafizho surat ar-rahmani merupakan ukra aku ki hafizho surat ar-rahmani aku ki hafizho surat ar-rahmani surat ar-rahmani surat ar-rahmani ya binti kakak saudara laki-lakimu telah mengatau surat ar-rahmani surat ar-rahmani kata surat disini kedudukannya sebagai apa mafulun bihi mafulun bihi yakin hafizho surah naam surah ini mafulun bihi mafulun bihi itu majrur atau marfu mansub kalau mansub itu tandanya doma atau kasroh fatah gitu ya aku ki hafizho surat ar-rahmani makanya tadi kitabannya surat ar-rahmani karena dia mafulun bihi mansub wahua mudaf ya kan ya binti ya iya ahu ki hafizho surat ar-rahmani assalamualaikum masih lanjutannya pertanyaan an um ayya suratin hafizh anti ayya surat anti 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 nama mana surat apa kan yang telah kamu surat apa jadi kan ini nondong gitu ini saudaramu udah hafal nih surat ar-rahmani kamu udah hafal apa al-fatehah kenapa disini manjurur tandanya kasroh mudafun ilaih karena sebagai mudafun ilaih mudafnya mana ayah ayah ini mudaf ayah mudaf kita dulu pernah mempelajari ini kan ya bapak isem istifham isem istifham ayyuh itu selalu kedudukannya sebagai mudaf tapi dia mu'rob satu-satunya isem istifham yang mu'rob itu ya isem istifham ayyuh dia bisa marfu ayyuh bisa menjurur ayyuh bisa mansup ayyuh ya kan ya bapakak tergantung kedudukannya tapi disini ayyuh kenapa mansup maf'ulun bihi ah santuna maf'ulun bihi maf'ulun bihi dari kata fi'il hafil ya kan ya lalu fa'ilnya mana kalau ayyuh itu maf'ulun bihi fa'ilnya mana dumir ta'ul mu'khotbah ti ini ta'ul mu'khotbah itu fa'il agak bingungan ya bapak insya Allah insya Allah ayyuh surat hafil ti anti hal min soal layo jat kalau antinya buat apa kalau ibu yuli mungkin udah tau taukit 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 apa penekanan penekanan penegasan penekanan masya Allah tapi itu belum kita pelajari enam saya ketinggalan ya tinggalan apa tinggalan kereta apa nih Ustaz hafizho surat mana mana salah saya yang mana itu betul yang binti oh ya atas hafizho ya hafizho hafizho surat rahmani hafizho ya Ustaz ya hafizho terus apa oh walaupun dia yang ini kan ahuki berarti kan yang lagi diajak oh oh ahuki oh ya berarti hafizho nya untuk si saudara akun ya Ustaz ya iya baik ya Ustaz ya masya Allah luar biasa tanya sendiri jauh sendiri kan hebat awalnya tadi saya bingung kok Mariam tapi kok hafizho gitu ya Ustaz ya iya maksudnya ke saudaranya ya maaf Ustaz insya Allah kalau antinya ini yang di bawah ini anti ini taukit penekanan tapi gak asal proli pusingkan sekarang nanti insya Allah akan ada taukit itu kan ada taukit lah sudah ada taukit maknawi ya kan amir iya 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 mariam tujib ana hafizho surat alhadidi ana hafizho surat alhadidi ini cewek biasa gini wahya atwalu min surat arrahmani wahya hatwalu min surat arrahmani wakadhalika hafizho sitta ashrata ayatan wakadhalika hafizho sitta ashrata ayatan min surat nabai min surat nabai mahalan 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 pelan pelan ana hafizho surat alhadidi saya akan menghapal surat alhadidi ana hafizho surat alhadidi wahya atwalu min surat arrahmani dia lebih panjang dan lagi beribadidi surat alhadidi cewek gitu kata-kata gak mau kalah jangan ditentang jangan ditentang balik wakadhalika wakadhalika hafizho mawana wakadhalik mawana kathalik demikian juga dan demikian juga demikian juga wakadhalik demikian juga hafizho surat afan sitta ashrata ayatan hafizho sitta ashrata ayatan wakadhal menghapal 16 ayat min surat nabai dari surat nabai 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 tadi tadi sa'id itu hafal surat alhammad mariam hafal surat alhadid dan 16 ayat dari surat nabai itu ya jadi wakadhalik apa wakadhalik demikian juga memang biasanya akhwati itu lebih rajin amin amin tergantung mood di lipia itu juga gitu biasanya itu nilai 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 yang mana biasanya akhwat itu lebih bagus daripada ikhwan tapi dari segi pemahaman kalau sedang membahas apa menjelaskan apa justru ikhwan itu lebih baik daripada akhwat tapi nilainya kalau ngerjain soal hafalannya itu lebih bagus akhwat gak tau kenapa seperti itu kok diem semuanya karena kita perempuan jadi gak tau laki-laki kenapa bisa seperti itu tapi tetap pemimpin laki-laki kan iya kan tetap paling jago laki-laki iya bukan akhir ada hasil surat 6 ada hasil surat al-hadiri hafiltu ini tak nyata apa ibu tak mutakalim 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 jahit atwalu atwalu ini bentuk apa ibu atwalu min ism tafudil sudah kita pelajar kan ibu ibu sudah ism tafudil af'alu polanya af'alu min atau af'alu sebagai mutaf ini atwalu min berarti untuk perbandingan 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 disini membandingkan surat al-hadiri dengan surat al-rahman tak nyata apa mutakalim mutakalim juga cuma disana ada 10 ayatan ini kita pelajari tidak kaedahnya kemarin iya tentang apa ada yang al-a'adat al-murokabah al-a'adat al-murokabah al-a'adat al-murokabah kemarin kaedahnya gimana kalau madudnya mu'anas berarti adat pertamanya muzakar betul dan kata asyrohnya atau asyrohnya itu selalu sama dengan madudnya selain itu apa lagi dia dua bagian selalu madudnya makanya disana makanya disana sita asyroh asyroh ini meskipun kedudukannya sebagai maf-ulun bihi tidak sebagai maf-ulun bihi pun tetap sita asyroh ya kan ibu ya kalau disini kan sebagai maf-ulun bihi sita asyroh lalu untuk ma'adudnya ketentuannya bagaimana mufrat dan mansub kenapa mansub karena tamiz karena sebagai tamiz jadi bentuknya mufrat maaf-ulun bihi Innaki talibatun mujtahidatun Ana masruratun bikiki Masya Allah, innaki talibat mujtahidah Masya Allah Saya senang padamu Bangga, boleh Bangga, bahagia denganmu Di sana ada Inna Lalu ismu Inna nya mana? Domir Kenapa? Karena ismu Inna Lalu khobaru innanya mana? Talibatun Apakah hanya sebagai khobar saja? Talibatun? Bagi Man'ud Wahua Man'ud Nahtun nya mana? Mujtahidatun Mujtahidatun itu Na'atun Nggak bingung ya? Nastamir Namanya Apa yang ancasa? Apa yang ancasa? Apakah kamu pergi ke... Perpustakaan atau kantor kalau kantor-kantor itu apa um maktab maktab itu bisa bermakna meja bisa bermakna kantor kalau maktabah maktabah itu bisa bermakna perpustakaan bisa bermakna toko buku perpustakaan tapi ini maksudnya maktabah perpustakaan itu ya taknya tak apa takul muqotobah kenapa kok pakainya tak muqotobah disini karena itu sebenarnya karena ada bicara disini hari ini hari ini kalau ya hari ini hari kalau hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati naam tuhat tu naam tuhat tu iya saya pergi saya telah pergi saya telah pergi tapi anak kuliah namanya anak itu harus dijaga dan disyukur terima kasih iya laki-laki yang saya belum pernah merasakan punya anak cewek keponakan saya semuanya juga laki-laki ibu saya itu 10 cucunya 10-10 itu laki-laki semua alhamdulillah alhamdulillah masyarakat hal min soal ada pertanyaan ibu ibu si hadis of bayu jat nampaknya gak ada ya astamir asofa ba'andaha asofa ba'andaha mazulna fil hiwar kita masih di hiwar ibu ibu belum selesai hiwarnya panjang sekali di bawah ini al-um tas'al karirna ba'andi mada qora'ti hunaka mada qora'ti hunaka apa yang telah kamu lihat disana aduh mbak apa yang kamu baca disana ah jadid sama maru yang tujib qora'tu majalatan min pakistana qora'tu majalatan min pakistana ismuha al-islam ismuha al-islam nama mana qora'tu majalatan min pakistan ismuha al-islam jalan dari pakistan namanya islaman jalan dari pakistan nama majalah tersebut al-islam kita ibu ya ismuha ini siapa majalah bukan siapa majalah makanya disana makanya bukan hu iya karena majalah itu mu'anath 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 iya abu'anath mu'anath mu'anath apa makanya apakah dengan bahasa arab iya dengan bahasa arab iya iya siapa lagi majalah majalah masih majalah apakah dia berbahasa arab nastamir maru yang tujib la hiya bil-lugat il-inkliziyati la hiya bil-lugat il-lugat 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 apa makanya tidak dalam bahasa inggris bahasa inggris ada yang juga menyebutnya pakai jim al-lugat il-lugat 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 jadi ada yang pakai kaf ada yang pakai jim sama tidak masalah inggris inggris baik naslamir al-um tasal marutan ukra adhaabti ilal mudirati adhaabti ilal mudirati apa makanya apakah kamu pergi ke kepala sekolah kepala sekolah la hiyama ja'at il-yawma la hiyama ja'at il-yawma marutan ukra la hiyama ja'at il-yawma la hiyama ja'at il-yawma ma'an 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 belum belum nanti masa materi yang lalu udah ada misalnya kok disini sudah ada manafiah dan menafikan film mandi baik masalah yang penting nanti entah yang sudah lalu atau mungkin sepertinya nggak tahu saya kayaknya nggak ingat juga kalau membelahkan ini mungkin di pelajar yang akan datang Hai manafiah itu intinya menafikan film Maldi gitu ya makanya di sini jaad-jaad itu film Maldi ma itu menafikan film Maldi film Maldi itu berarti kan lampau kalau kalau lampau itu kan enggak mungkin maknanya belum ya berarti kan udah lampau udah tidak kan gitu ya anak-anak istamir lah ya maja aciliya mata disini tak apa ini tahu taknis ah santun nanastamir Oh kok ini ada ini ini kemarin nggak ada kaedahnya yang kita bahas nanti kalau nggak salah ada Oh di pelajaran bagian ketujuhnya selanjutnya iya ada Oh iya Astaghfirullah di bawah nanti di bawah nanti di bagian kedua di bab ini mungkin di bab ini juga termasuk manafiah sepertinya di bab ini juga tapi di pembahasan bagian kedua kemudian disini ada lima baik karena berani lima 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 mau ada lima yang mana-mana kalau disini lima lima maknanya mengapa lima dah hampir sama lima dah ahnya ha saktah baik kapan lima boleh dibaca lima dan kapan harus dibaca lima nggak boleh lima nanti insyaallah akan ada pembahasan gitu ya sih ya sih baik naslamir Maruyam di sini ada tidak contoh dari pembahasan kita kemarin yang mana yang mana yang taknis 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 ini aja ada lagi yang mana ya lupa ternyata anak 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 disini pakainya anak bukan Inna soh lima kenapa kok pakainya Anna karena lataknya di tengah sesunan kalimat bukan setelah kala bukan bukanстelah kosam ph Zahabat Zahabat ini ta'nya ta'aba Ta'wa ta'amis Ta'wa ta'amis Nasta'mir Al-um tas al-murutan ukhroh Asharib tishaya Asharib tishaya Nama'na Asharib tishaya Allah Alhamdulillah 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 Biasanya kan Kalau bertamukan ditanya Biasanya kalau kita bertamukan Kopi atau teh Burtukol Apa orang jus Maunya yang gak ada Ashir Ashir Kalau jus itu Ashir 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 Pakai ain Ashir 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 Oh pakai sot ya Pakai ashir 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 Burtukol Burtukol Jus Jeruk Nggak ditawarin Baik Nyari yang gak ditawarin Nyari yang gak ditawarin Nyusahin namu ya Ashir Asyarib tishaya Disana tanya apa ya Bipo Ashir Umut Tokobah Eh Motokobah Mokotobah 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 Balik Balik Anas Amir Mariam Mariam Tujib La Maasherib tu La Maasherib tu Ma maana Tidak Saya belum Menuh Tidak Saya tidak Menuh Tidak Ma disini Ma Nafiah Ma Nafiah Ma Nafiah Tidak Jadi bukan Ma Istifah Miah Ma Nafiah Artinya tidak Dan ini Menafikan Fi'nun Madi Ya kan ibu ya Ya Syarib Ma Nastamir Disana Al-Um Al-Um ini Tidak berkata Kepada Mariam Tapi Lil-Khadimah Lil-Khadimah Apa Ma'ana Asisten Kepada Asisten 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 ART ART ASISTEN Rumah Tangga Masya Allah ART 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 ASISTEN ASIFTEN ART AFL désana Ibunya Bila Apa тран Tidak ASISTEN ASISTEN ASISTEND ASISTEN disana ada hati, hati ini isem fi'il isem fi'il itu sebenarnya jenis kata isem tapi makna dan fungsinya seperti fi'lun gitu ibu dan ini isem fi'il amr jadi perintah, digunakan untuk perintah hati kita mungkin sering menemukan perintah hati ketika tamrin, ya kan ibu ya iya hati nyuruhnya itu hati jadi datangkanlah bawalah, atau sebutkanlah berikanlah tapi disini ada kalau di tamrin kita biasanya hati tapi disini ada karena yang diajak bicara Layla yang di perintah kita mah Mariam bilang apa disana ini nambah lagi nama kerjaan wahatii qita'ata khubzin aydan ya Layla wala pernikahan wahatii qita'ata khubzin aydan ya Layla ana jau'a ana jau'a raper ya ana jau'a ini insya Allah juga akan kita pelajari nanti ini bentuk mu'annath dari asifah ala wazni asifah ala wazni fa'alanu asifah ala wazni fa'alanu itu mu'annathnya fa'ala gitu ya fa'ala berarti kayak kalau kaslanu jadi kasla gitu kasla gitu kasla itu kalau kaslanu mudhakar kalau mu'annath kasla gitu ya nanti harmin soal ada pertanyaan ibu mu'annath maafi berikutnya disana kita mulai masuk ke tamarin ibu mu'annath ma'adha hunaka soal ajib awajibi alil as'idatil atiyah jawablah pertanyaan pertanyaan berikut ini pertanyaan tentang hiwar ibu mu'annath jadi jawabannya semuanya ada di hiwar makanya saya tadi beberapa kali menekankan ada pertanyaan gak oh iya ya besok-besok kalau ada pertanyaan gak kita tanya aja yang ini nungjarib nungjarib mama ana nungjarib mana nungjarib mama ana nungjarib yang saya ucapkan tadi yang saya bilang nungjarib 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 anta tujarib mari kita coba ah as'an mas'allah ini sudah jadi bahasa Indonesia percaya sama saya enggak yang mana ustaz oh ibu gak percaya sama saya ini sudah jadi bahasa Indonesia mujarab 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 itu akarnya dari sini mujarab mujarab bahasa Arab mujarab aslinya tapi di lidah kita jadi mujarab mujarab itu sesuatu yang sudah teruji maknanya mujarab sudah jadi bahasa Indonesia kan namanya mujarab ya mujarabnya iya yang nungjaribnya belum ustaz ya akarnya sama kita coba berarti kita coba kita lanjutkan berarti bu'ayu ayya ayya suratin hafidho sa'idun ayya suratin hafidho sa'idun aljawab huwa hafidho huwa hafidho surat al-rahmani hafidho surat al-rahmani ini kalau huwa hafidho itu jumlah ismi ya kalau langsung hafidho surat al-rahmani jumlah fi'niyah gitu enggak dulu bu'ayu pernah tanya itu sudah saya jawab belum belum ustaz belum tapi enggak apa-apa sudah sudah paham insya Allah ustaz apa no perasaan saya sudah jawab dulu ya fi'il eh fa'ilnya ini kan lu'amir mutasil untuk jumlah fi'liyah karena selama ini saya taunya jumlah fi'liyah fi'lnya move out ternyata kalau untuk domir boleh gitu ya ustaz na'am fa'ilnya berupa domir mutasil gitu kan namanya ya na'am ustaz insya Allah itu sudah dijawab walidaya walidaya itu yaknya itu yak mutakalimnya fathah itu yang saya tanyakan ini ustaz untuk walidaya kan itu kan rasanya dari walidaya ini sama yak mutakalim gitu ya ustaz walidaya itu alamatnya itu ya atau hilang nun gitu karena kan hilang nun hilang nun itu karena sebagai mudof nah iya dia kan mudof itu ustaz kan walidaya itu kan mudof mudofun ilaih nah yang walidaya itu kan harusnya dari walidaya ini plus yak mutakalim jadinya yang mudofnya kan hilang nun nah itu alamat alamatnya itu alamat apa nasob ya ustaz waktu itu saya tanya alamat nasob walidaya alamatun nasbihi aliyah alimatun nasbihi aliyah aliyah atau hilang nun karena mudof itu ustaz jadi hilang nun itu karena mudof bukan karena na' mansub hilang nun itu karena dia sebagai mudof bukan karena mansub alamatnya tetap aliyah gitu alamatun nasbihi aliyah wah 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 gitu ya 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 ini sudah betul masya Allah masya Allah itu tugas atau apa tugas ustaz tapi kayaknya ragu-ragu antara aliyah sama hilang nun gitu karena kan nunnya hilang gitu nah jadi gini isemusanna yang kita pelajari di semester 2 kemarin isemusanna itu ada tambahan alif dan nun di belakangnya soh soh alif dan nun tapi alifnya ini tidak selamanya alif alifnya bisa berubah jadi ya kalau majrur atau mansub soh soh jadi alif itu alamaturrafi alif itu alamaturrafi kita bani itu marfu kalau majrur atau mansub kita bani seperti juga jama' mudhakar salim yang juga di semester lalu muslimuna mu'minuna tak ada waw dan nun ya kan ibu ya tapi yaitu waw itu bisa berubah kalau waw itu tanda rofa alamaturrafi kalau mansub atau majrur maka jadi muslimina mu'minina jadi iya dan isemuthanna dan jama' mudhakar salim dua itu isemuthanna dan jama' mudhakar salim kalau kedudukannya sebagai mudof itu perlakuannya sama perlakuannya sama nunnya dihapus gitu ya isemuthanna dan jama' mudhakar salim kalau kedudukannya sebagai mudof maka nunnya dihapus misalkan mudarrisuna mudarrisuna lalu jadi mudof mudarrisun mudarrisun al-fiqhi ya kan ya ibu ya mudarrisul fiqh mudarrisul al-fiqh jadi gitu ya ibu ya kurang lebih demikian fatahla astamira kalau mudarrisun midari kalau guru-guruku gimana Ustaz mudarrisu sama yakmutakalim gimana Ustaz iya mudarrisu ya mudrisu ya wow-nya tetap ada ya Ustaz mudarrisu ya mudarrisu ya seperti walidaya kalau walidaya kan kebetulan pas mansup dan yak Ustaz jadi yaknya double gitu kalau wow berarti mudarrisu ya gitu wow-nya ada gitu Ustaz ya gak apa-apa jadi lama saya mikirnya ini oh ini tadi berapa 16 16 bukan bahasa Arab bentar aku lagi nyari dulu oh itu gimana depannya jadinya Ustaz Hafizot Hafizot Mariamu Sita Ashrota Ayatan Hafizot Hafizot Sita Ashrota Ayatan Min Surat Naba'i jadi Mariamnya gak harus disebutkan kalau disebutkan dia sebagai fa'il kalau tidak disebutkan fa'ilnya domirun mustadhir itu kan baik-baik iya Hafizot Sita Ashrota Ayatan Min Surat Naba'i Nasamir Baandaha Bu Yudhianisa Tafaboli Rokam Salasa ya Masmul Majal Latil Lati Kor Atsha Mariamu Fil Maktabati Bi Ayy Lugot Inhiya Al-Jawab Al-Islamu Bil Ismu 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 Al-Islamu Langsung aja Setiap Di Indulisi Ahiya Bil Lugot Injilisi Ahsanti Koro Boleh seperti tadi langsung Boleh dilengkapi Koro Atman Koro Atma Jalatan Min Pakistan Ismu Ha Al-Islam Tapi kalau misalkan Langsung dijawab Ismu Ha Al-Islam Gak apa-apa Karena yang ditanyakan Mas Majalah Ismu Ha Al-Islamu Wahya Bil Wattil Injilisiyah Atau Al-Ingkiliziyah Tahlah Al-Islam Astamir Ba'andah Man Layla Talibah Fil Mustawa Thalif Mbak Hanifah Tafadal Rokom Arba Man Layla Tolibah Film Mustafa Thalif Ah 6 Afan Ustad Hah Merupat Wadipah Kenapa Ustad Kan disini Man Layla Soal Man Layla Hiya Tolibah Film Mustafa Thalif Murid semester 3 Kan We Masya Allah Ini Masya Hal Libah Film Mustafa Thalif Hid 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 Matun Hid Matun Hid Hid Matun Ahsanti Hid Hid Matun Mudah ya Insyaallah Ini Seperti Ini kan Latihan Fahmul Makru Latihan Memahami Apa yang Kita Baca Yang Termasuk Kalau Kita Misalkan Membaca Kitab Ini Penting Fahmul Makru Fahmul Makru Itu Penting Jadi Inti Apa Maksud Dari Yang Kita Baca Itu Apa Saya Ustad Saya Masih Belum Paham Tadi Kenapa Dia Ayu Kenapa Dia Ayah Tanya Bu Ayu Tergantung Kedudukannya Kedudukan Erop Dia Sebagai Apa Dalam Keadaan Apa Jadi Ism Istifham Ayu Ini Adalah Ism Istifham Satu-satunya Ism Istifham Yang Mu'rob Jadi Haruka Terakhir Yang Bisa Berubah Sesuai Dengan Keadaan Erop Kalau Marfu Ya Ayu Kalau Majurur Ya Ayu Misalkan Bi Ayu Fi Ayu Kalau Kalau Misalkan Mansub Jadinya Ayah Misalkan Disini Sebagai Maf'ulun Bihi Nomor Satu Ini Mbak Hani Nomor Satu Disana Bacanya Ayah Suratin Ayah Suratin Soh Iya Ustaz Ayah Suratin Dimana Ayah Suratin Dimana Ayah Ya Dia Apa namanya Al-Idova Dova Salah Kedudukan Utamanya Dalam Dalam Kanemah Sempurna Dia Dikatakan Tadi Ustaz Bilang Ini Maf'ulun Bi Nah Maf'ulun Bi Soh Makit Biasa Saya Pasti Melihat Awalnya Saya Pikir Ini Ayah Suratin Saya Pikir Ini Berarti Jumlah Ismi Ternyata Disini Jumlah Fili Tapi Didepankan Ustaz Naf'ulun Bi Muqaddam Jadi Fi'lun Nya Haf'ulun Bi Nya Haf'ulun Terlihatan Lizana Haf'ulun Surat Ar-Rahman Jawabannya Baik Soalun Akhir Ada pertanyaan Yang lain Ibu Soalun Akhir Makhi Sayyujat Neslamir Asaf'an Ba'andaha Atamri Luthani Aduhai Hadhil Alamah 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 Aljumali Alamah 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 Pada susunan kalimat yang tidak benar. Ini percataan juga masih terkait dengan hiwar. Ini juga masih terkait dengan hiwar. Assalamualaikum. Pada susunan kalimat yang tidak benar. Ada nama, dikita biasanya ada nama fariha. Farhan. Farhan itu dari akarnya sama dengan fariha. Farhan itu sifat. Farhan yang berbunga-bunga. Farah. 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 Mungkin itu ya Ustaz Faria gitu ya Ustaz Adakah nama orang Indonesia Faria Mungkin katanya dari Faria Faria Itu nama motor Kalau laki-laki langsung tahu Dia di auto langsung Nama motor Kita bingung Yang mana nama motor ya Ada nama body lotion Itu baru ngerti Motor Honda Nasta mirip Apa nih Nasta mirip Nanti ibu mutia Isin om ya Ustaz Gimana Nabila Suaranya bisa bersamu Nabila Nabi lah Bisa bersamu Suaranya Kalau gak bisa Nasta mirip Kembali ke Bu Ayu Mariamu 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 Jawa Soh Yang jawa Tadi Mariamu Atau Mariamu 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 Soh Santif Tahmah Nek Bandah Baik Biasanya Soal Favorit Kalau Biasanya Itu Gini Biasanya Itu Kalau di Perkuliahan Itu Semuanya Tergantung Dosen Termasuk Jenis Jenis Soal Terus Model Model Pembelajaran Termasuk Di Lika Namanya Kuliah Biasanya Itu Kalau Dosen Mesir Dosen Mesir Dosen Indonesia Itu Pasti Soal Itu Pasti Ise Gak Mungkin Soal Itu Pasti Ise Dan Jawabannya Itu Pasti Banyak Kayak Nyadin Kitab Jadi Pasti Itu Tangannya Pasti Pegel Keluar Ruang Ujian Tangan Itu Pasti Pegel Dan Bisa Berlembar Kertas Polio Tapi Kalau Dosen Saudi Kebanyakan Dosen Saudi Tuh Ya Gak Semuanya Ada Dosen Saudi Yang Ise Dan Soalnya Bikin Setengah Mati Tapi Kebanyakan Biasanya Identiknya Dosen Saudi Soalnya Sohe Koto Seperti Sohe Koto Sohe Koto Makanya Kalau Mahasiswa Di Madinah Gampang Dapat Nilai Bagus Kayak Gitu Sohe Koto Sohe Koto Bisa Ngitung Ngitung Kancing Baju Tapi Semoga Ustadz Juga Kayak Gini Gak Bakal Gak Bakal Cepat Tapi Bikin Soalnya Susah Ibu Nyerjainnya Cepat Gak Sebanding Dengan Susah Bikin Soal Hanes Lamir Assalamualaikum Penajamian Maslamir Setelah Mbak Eka Mbak Eka Mbak Yudi Tafal Boleh Suratul Rohmani Atuk Walu Min Suratil Hadidi Koto Koto Asuhi Asuhu Asuhu Aksuhu Aksun Itu Lawannya Kebalikannya Aksun Aksun Tulisannya Ain Sin Ain Kafsin Aksun Ain Kafsin Aksun Aksun Ini berarti Isi musad Naam Aksun Kebalikannya Aksun Aksuhu Kebalikannya Aksuhu Aksuhu Yang betul Seharusnya Suratul Hadidi Atwal Min Suratul Rahman Fatah Mahal Mbak Mbak Hani Tafadhal Ya Rakam Khumsah Aminatu Wafatimatu Wasu'adu Zamilatu Maryamah Mudah ya Ini terlalu mudah Insya Allah Gak ada yang tanya Hanastamir Asofa Ba'andaha At-tamrilu Salif Ajibi Anil As'ilat Al-Athiyah Jawablah pertanyaan Pertanyaan berikut Hadihil As'ilah Laisat Mabniyatan Alad Bersisadis Malmurad Maksudnya Apa Hadihil As'ilah Hadihil As'ilah Pertanyaan Pertanyaan ini Laisat Mabniyat Dengan Laisat Laisat Mabniyat Mabniyat Tidak berdasarkan Mabniyat Itu berdasarkan Laisat Mabniyat Soal-soal ini Laisat Mabniyat Tidak berdasarkan Alad Tidak berdasarkan Hiwar yang ada Di Selajaran ke-6 Tadi Jadi tidak ada Kaitannya dengan Hiwar ini Sudah Kita sudah Muf'un Dari Hiwar Tadi Terakhir Mbak Ani Nastamir Al-An Ini jawabannya bebas Ini jawabannya bebas Saya misalkan tanya ke Bu Yanti Jadi kan Bu Yanti Kalau ditanya berarti Al-Jawab Gampang kan Berarti jawabannya Mariam tadi Nastamir Taha Allah Al-Alaik Bagaimana Ibu Mutiya Mustamir Bagaimana Kembali ke Bu Ayu Tafadali Bu Ayu Rokam Isnan Mata Roja' Mata Roja' Timin Madara Roja' Jam 7 Gimana Ustaz? Masa jam 7 Sudah pulang 7 malam 7 malam Roja' Yang tadi Jelusat ya Roja' Melatih Guhri Roja' Saba' Anda Solatil Guhri Gimana Seperti Di Hilar tadi Roja' Saba' Anda Solatil Guhri Tapi Kalau Misalkan Roja' Itu Anda Jam 12 Atau Jam 10 Yang Mudah Dulu Roja' Itu Fisa' Atila' Shiro' Kita Sudah Belajar Al-A'ad Al-A'ad Atar TV Belum Sudah Sudah Al-A'ad Atar TV Sudah kan Ibu Bilang Berdekat Jam Itu Pakainya Al-A'ad Atar TV Roja' Roja' Si Saat Al-A'ad Matalan Misalkan Roja' Atu As Saat Al-A'ad As Sara' As 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 Tatab Map Benin At At Hola' Al-A'ad 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 Blasan At Al-A'ad 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 betul-betul iya kalau jam pakainya tidak bingung saya bertanya dan menjawab sendiri korotu surat apa ya ustaz surat al-fateha sekali lagi kalau misalkan dikir pagi petang itu ada surat apa surat al-ati puluh tiga kali banyak puluh tiga kali saya ingin tahu untuk rangkaian surat dan nama surat coba coba mereka tafadhal korotu 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 surat surat al-fateha surat al-fateha atau tu fatihati korotu surat al-fateha fatihati fatihah al-fateha oh iya korotu surat kalau itu kalau itu nggak perlu baca salat pajr setiap salat juga kita baca fatihah al-fateha fatihah al-fateha nasamir mbak daha rokom arba kembali ke bujudi tefadari ayya surat hafidh hafidhati hadal usbu'i hadal usbu'i atau hadal usbu'i hadal usbu'i hadal usbu'i usbu'i mutakir oh ini kan hafidhati ayah surat ayah surat ayah surat hafidhati hadal usbu'i atau usbu'i 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 zoro kan usbu'i dia mau mafulfi bukan mafulfi ini sebenarnya yang jadi zurf disini itu hadal hadal dia dia mewakili mewakili naibun an zurfiz zaman hadal ini mewakili zurf zaman mafulun fihi naibun an zurf zaman zurf zamannya sebenarnya kalau enggak ada hadal usbu'i yang menunjukkan waktu kan sebenarnya al-usbu'i ya kan ibu ya tapi kalau ada isim isyarah sebelumnya seperti ini maka isim isyarah yang mewakili lalu yang ditunjuk itu jadi badal itu sebenarnya ini pembahasan kak Edah semester berapa Mbak Eka 7 semester 7 bab 1 semester 7 baru 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 masuk semester 7 baru mbak ngebahas ini kemarin Hazal jadi al-maf'ulun fihi al-maf'ulun fihi itu zurf kalau zurf sudah kenal kan ibu ya yang mansub dan isim isyarah untuk zurf kata yang menunjuk kata tunjuk yang menunjuk zurf itu mewakili zurf gitu ya jadi maf'ulun fihi nya sebenarnya lalu al-usbu'a ikut mansub karena sebagai badal dari hada gitu ya ayah suratin hafilti hadal usbu'a takhaddoli surat al-kahfi hafilti surat al-kahfi masya Allah belum selesai belum selesai hafalnya tapi bukan hanya ayat pertama aja kan om ya belum ayat semua lumayan ya 10 apa al-kahfi semuanya masya Allah alaikum wa'andaha bahani tafadoli rakam khumsah abil ma'il baridi rusat wajah itu apa ya rusat wajah sudah jadi bahasa kita ya kan wajah 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 itu ya wajah 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 ibu-ibu masih pakai doa itu gak wajah 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 masih kan ibu ya saya juga masih dan itu ada hadisnya kok itu alhamdulillah wajah wajah dikiranya ini di beberapa buku doa-doa kan gak ada yang wajah wajah dikiranya ini gak ada berarti gak ada riwayatnya ada riwayatnya baik abil mail dari di gosal gosal itu ya gosal 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 kalau 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 saya tanya kalau mau dakar ya abil mail bari di gosal ti wajah 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 hiki gitu ya wajah hiki wajah 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 haki wajah haki lima dah ha Laisahi wajah itu mafulun bihi ambil ma'il baridi ingat banyak yang panjang jangan sampai salah berit jangan berit kalau berit maknanya apa Ibu anasin dari ide bukan berit kalau berit maknanya dingin dingin kalau berit saya pernah bilang dulu dari itu itu maknanya pos baru-barid-barid sundu mulibari di kotak pos oh iya kantor positif maksabul baridi kantor pos kalau disini banyak panjang ambil ma'il baridi wajah haki wajah haki wajah haki wajah haki ambil ma'il hari ha ambil ma'il hari ini dari pertanyaannya Insya Allah nggak dong Pak Hania Insya Allah harus saya wajah wajah haki wajah haki wajah haki kenapa wajah haki bukan wajah haki wajah haki wajah haki wajah haki wajah haki jadi jadi setiap setiap ism setiap yang bersambung set setiap yang bersambung dengan ia mutakalim pasti huruf sebelum ya itu pasti kasro ya ilma ilhari masya Allah nggak panas tapi 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 lebih enak eh berseltu wajahi belum ma'il barid atau kalau kalau air setengah panas jadi udah gak ngantuk lagi tapi kalau pakai air panas juga gak ngantuk juga ini kalau yang ditanya bisa dijawabnya atau boleh juga mas'ulun bihnya disingkat ummi wassalat huma gitu ya ummi wassalat huma wassalat huma boleh juga pakai jumlah fi'aliyah wassalat ummi kumsoni afalqomisi wamin dili atau wassalat huma wassalat huma ummi wassalat huma ummi itu jumlah fi'aliyah juga bisa pilihannya itu tadi sama betul hal min soal ada pertanyaan ya Bebu kalau pertanyaan disini kan pakainya manbosa lah berarti memang kalau kayak gini belum ketahuan berarti pakainya musakat gitu ya pertanyaan itu sebenarnya namanya orang gak tau itu ya pakai dasar pakai bentuk dasar bentuk dasar itu mutakar seperti pertanyaan sebenarnya dulu kita di semester 1 pertanyaan kalau misalkan gak tau bendanya itu ya pasti maha namanya orang gak tau kan ya misalkan ada filkis misalkan di dalam kresek itu filkis lanadri mafihi kita gak tau apa yang ada di dalam kis itu tadi dalam kresek lalu kita tanya maha meskipun ternyata di dalamnya ada sa'ah misalkan sa'ah itu mana soh namanya orang gak tau ya biasanya dasarnya pakai bentuk dasar gitu ya mutakar tapi kalau dulu di semester 1 kenapa kok anda maha bihi itu untuk memberikan contoh praktek habihi saja menekankan habihi gitu itu ya baik assalamualaikum nashtami asofa ba'andaha atamrinu robia annis ma'amana annis kita sudah beberapa kali mungkin menemukan ini ma'amana annis buatlah menjadi mu'anath atau mu'anathkanlah mu'anathkanlah jadi rubahlah menjadi mu'anath gitu ya apa yang dirubah menjadi mu'anath annisil fa'ila fi'ilnya apa fa'ilnya fa'ilnya annisil fa'ila fa'ilnya kita rubah menjadi mu'anath fi'kurnin minal jumalil alatiyah what bit at domiro bisyakel dan apa it bit harokati gitu ya harokati domirnya ada domir ada nomes iya iya ustad kita lanjutkan di hari Jumaat insyaallah semoga Allah memiliki pemudahan amin kita tapi disana kalau misalkan ditambahin PR gimana boleh ini kemarin sudah jadain PR kamu ya yang bilang belum berarti belum mengerjain ini kayaknya belum ngirim belum ngirim ini ini PR hafalan soh ihda ashratafal libatan itu PR tulis ada lagi tugas tulis kemarin yang ini oh ini ini sudah di PR kan juga iya nomor 6 sampai akhir kalau ini kaedahnya kalau ini kaedahnya belum kita pelanjari itu ayo others ini pelajaran ke-6 kan kosa katanya sudah kita hafal kan ibu ku ya untuk adersusambi ya sudah belum lupa udah udah adersusambi kolas kolas iya adersusambi belum kita lanjutkan adersusambi gimana supaya nanti gak menumpuk di akhir kita kan mengejar jadi atau gini untuk untuk hafalan kosa kata untuk hafalan kosa kata kita lihat kosa kata di kamus kita kalau misalnya kolam di classroom itu saya lengkapi sekalian hafalan kosa kata dari bab yang belum kita hafal sampai bab 10 itu saya lengkapi sekalian saya sediakan kolom-kolomnya ibu-ibu kalau misalkan mau menghafalkan tinggal tinggal disetorkan gitu aja jadi gak harus menunggu instruksi dari saya ini bab ini dihafalkan kosa katanya gak harus seperti itu jadi kalau ibu-ibu sudah hafal langsung disetorkan gitu saja supaya tidak menumpuk di akhir gitu ibu ya supaya kita bisa kalau nunggu-nunggu kan khawatirnya malah kosa katanya gak selesai nah adresu asamin adresu asamin di sana oh pendek sekali dikit kan ada bomirun barizun dan ini istilah-istilah yang sudah kita kenal di bahkan semester 1 dulu bomirun barizun bomirun mustadhirun bomirul bomirul mukhatab bomirul mutakalim ya Allah gampang banget ibu-ibu dan asalibnya disana mudah kan ibu-ibu ya semoga Allah memberikan kemudahan ini dihafal ibu-ibu ya dan nanti insya Allah saya sediakan kolom-kolom untuk kosa kata bab berikutnya juga semoga Allah memberikan kemudahan hal ini soal ada pertanyaannya ibu-ibu kalau gak ada pertanyaan kita cukupkan sampai disini semoga apa yang kita pelajari dan bahasa hari ini bermanfaat dan barokah semoga Allah memberikan kemudahan keberkahan kesabaran keistikaman serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita sayang semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada semoga di antara kita atau keluarga kita atau kerabat kita yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jasa walau khairul asal semua maafir batin wassalamualaikum selamat menikmati